Intro Pada minggu pagi kemarin, hampir di sepanjang jalan protokol Kabupaten Bantul mendadak riuh dipenuhi lautan manusia. Mereka mayoritas merupakan warga Nahdlatul Ulama yang tengah mengikuti jalan sehat sebagai puncak peringatan satu abad NU. Menepu jarak sekitar 3,5 km, kegiatan tersebut turut diikuti sedikitnya 50 ribu peserta. Kebanyakan mereka datang bersama keluarga atau berkelompok sembari mengenakan beragam atribut NU. Inilah bagian dari wujud semangat warga NU di seluruh daerah istimewa Yogyakarta yang ikut terlibat dalam bagian peringatan bersejarah 100 tahun berdirinya Ormas NU. Tak terkecuali bagi orang nomor 1 di Kabupaten Bantul, Abdul Halimusli. Melihat antusiasme masyarakat yang dibingkai dalam nuansa kebersamaan ini dilihat sebagai sebuah potensi yang dapat mendukung program-program pembangunan Pemkap Bantul ke depan. Ini bukan ulang tahun ya, tapi ulang 100 tahun atau ulang abad. Saya nggak tahu abad kedua nanti saya masih ikut bisa hadir di peringatan 2 abad NU apa tidak. Ini kesempatan emas bagi saya untuk nebeng dalam sejarah 100 tahun Nahdlatul Ulama. Biasa ikut nebeng sajalah, nebeng dalam peristiwa bersejarah 100 tahun ini masa yang tidak sedikit, masa yang tidak singkat. Mulai para pendiri bahagia Hashim As'ari sampai sekarang ini NU telah menurehkan tinta emasnya dalam sejarah perjuangan bangsa. Kalau berbicara jumlah, ini sekitar 50 ribu pengunjung yang hadir dan kita tidak dalam konteks menunjukkan sebuah gerakan politik tapi sebuah gerakan kebangsaan yang ingin kita tunjukkan di Bantul bahwa dengan kebinekaan, keberagaman kita dengan adanya berbagai ormas yang marah, kita tetap putuh dalam sebuah kebersamaan dibingkai dengan keadilan, kemudian kebersamaan, kemudian rasa handarbeni terhadap negeri ini dimulai dari Bantul. Kegiatan Jalan Sehat ini digelar oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul sebagai puncak dari rangkaian peringatan Harla 1 abad NU yang digelar sejak awal tahun 2023 lalu. Setelah menempuh perjalanan sekitar satu jam, peserta finish di lapangan Paseban Bantul. Selain sebagai ajang bersilaturahmi dengan sesama warga NU, dalam kegiatan tersebut juga disediakan beragam hadiah menarik bagi para peserta jalan sehat, mulai dari sepeda motor hingga peralatan elektronik, bahkan panitia juga menyediakan tiga ekor sapi sebagai hadiah utama.